Hai semuanya apa kabar Furi disini hadir kembali video kali ini gua akan ranked pvv duel kali ini menggunakan deck triamid seperti biasanya ya ini adalah deck triamid yang free to play ini adalah kartu pentingnya triamid cruiser disini gua cuma punya 2 seperti yang kalian bisa lihat di kanan layar begitu pun triamid master ini adalah kartu penting lainnya ini gua cuma punya 2 kalau ingin punya tiga itu harus ngereset boxnya jadi ini adalah deck triamid yang no reset jadi full nggak ngereset si box dan ini triamid sping ini adalah boss monsternya ini ke bilang kartu baru karena mungkin kurang lebih 2 bulanan yang lalu asalnya enggak ada ya jadi ini tuh bisa membantu memperkuat deck triamid kita jadi semakin lebih kuat deck triamidnya ya by the way di video kali ini gua bakalan nunjukin ke kalian bakalan ngeliatin triamid melawan siranui ya karena di video kali ini dua kali gua akan tunjukkan triamid waktu melawan siranui disini kalian bisa lihat ya nah ini yang pertama ini deck siranui yang bisa dibilang ini ini standar atau free to play ini lawan pertama gua ya disini susunan deck seperti biasa ada squire dan back row nya cuma sedikit ya tiga ini pun memakai back row free to play counter gate udah gitu ini hand trap yang free to play ini seperti kuriboh efeknya ya bisa membatalkan battle damage atau direct attack yang mengarah ke siranui nah ini yang keduanya guys yang keduanya ini top tier siranui kalian bisa lihat sendiri disini ya nah ini gua lawan dia ini yang keduanya ada gozuki disini lihat trapnya atau back row nya ya double balista squad double flood gate trap hole ini juga nggak bisa dianggap remeh chain disperse lalu ada divin ward juga ini salah satu background atau trap yang GG yang OP ada karma cut tentu saja ini trap yang OP juga ya pokoknya ini kalau menurut gua pribadi ini adalah deck siranui yang sangat OP top tier bahkan ada samurai school nya juga oke guys kurang lebih itulah susunan deck musuh-musuh yang bakal gua lawan di video ini ya jadi kurang lebih di video kali ini gua akan melawan siranui oke guys langsung kita ke deck terlebih dahulu ya untuk membahas si deck triamid ini bagaimana cara mainnya dan dapetinnya dari mana aja oke guys jadi ini dia sebelum gua jelasin singkat gua kasih tahu dulu dapetnya dari mana ya itu semua dapetnya dari box guardian of frog mini box kalian bisa lihat disini nah dapetnya dari sini ya dan disini gua udah dapetin semua tentunya ini kalian kalau mau dapetin tiga seperti yang gua bilang ya reset box nya sekali karena triamid cruiser ini bagusnya tiga kalau misalkan ini triamid master ini sih dua juga udah terbilang nggak papa alias udah oke namun kalau cruiser nya triamid cruiser nya lebih optimal itu tiga ya jadi dapetin dari situ kecuali ini nah ini gratis ini bisa kalian dapetin di card trader jadi tukerin gitu ya dan si triamid spingnya nah ini hanya satu-satunya kartu yang ada dari box lain dari sini guys kalau spingnya nah namun kalian cuma butuh satu doang sr memang ya jadi kalian harus ngambil ke box arena of santuari untuk dapetin triamid spingnya karena ini lumayan penting sih bukan penting lagi sih ini adalah boss monsternya jadi ya memang andalan si deck triamid itu sendiri ya jadi kalian harus punya satu lah gua juga itu pas ngambil seed sping hoki dan baru aja nge gacha atau narik gitu ya beli packnya dan langsung dapet oke guys jadi ini dia ya secara mainnya kurang lebih dia boss monsternya ini triamid sping ini tuh bisa ke special summon kalau monster triamid kalian atau spell field spell kalian itu hancur triamid ya field spell triamid jadi kita bisa nge special summon dia kalau dia dia efeknya bisa ngancurin set card di lapangan baik itu monster atau back row kalau dia bisa nge special summon monster triamid lainnya kalau dia bisa ngebalikin kartu triamid yang ada di kuburan ke deck lalu nambahin 500 attack secara permanen ke monster triamid di lapangan nah ini field spellnya ada tiga ya cruiser king golem sama fortress kurang lebih simpelnya gini sih kalau cruiser ini tuh untuk mencari sping atau mencari siapapun ya monster triamid yang kalian butuhin dan kalau misalkan kalian keluarkan pas ada monster triamid gitu ya nge summon monster triamid nambahin 500 life point jadi kalau kalian ingin mencari monster triamid yang di deck si cruiser ini kirim ke kuburan nah si monster monster triamid semuanya baik itu dia dia ataupun dia punya quick play efek jadi bisa ngirim field spell ke kuburan jadi kurang lebih kayak gitu guys misalkan kalian pertama ngeluarin dia ya triamid hunter lalu kalian keluarin cruiser nah kalian nanti bisa pakai efek hunter kirim cruisernya ke kuburan dan terus kalian ganti sama king golem atau fortress kurang lebih kayak gitu ya kalau king golem ini tuh untuk nyerang yang lebih kepake ini seperti rarity nya ya ini R kan kalau fortress cuma N doang king golem untuk nyerang kalau kalian nyerang ada king golem di lapangan kalian kalian pas nyerang itu gak bisa kena efek monster triamid nya baik itu kartu spell trap jadi no spear kuriboh gak ada hand trap gak ada enemy controller gak ada trap yang bisa diaktifin musuh jadi aman jadi kalau kalian mau menyerang harus ada triamid king golem di lapangan ini juga nambahin attack monster triamid kalian sedangkan fortress ini nambahin defense dan ini lebih kepada untuk ngisi kuburan aja guys jadi ini tuh untuk amunisi dan juga ini untuk bertahan sih fortress juga bisa ngebalikin monster triamid kalian yang ada di kuburan ke tangan intinya ini untuk bertahan sedangkan ini trap nya ini tuh ada 3 efek namun kalau kita memang aktifkan efeknya kalian harus ngebanis 2 kartu triamid dari kuburan nah oleh sebab itu makanya seperti layaknya siranui ya kuburan harus keisi jadi untuk amunisi nge-combo ada 3 efek kalau yang pertama untuk menarget 1 kartu yang kebuka face up target kedua bisa ngebalikin monster dari kuburan monster triamid target ketiga atau efek ketiga bisa kita ngebalikin 3 monster triamid eh bukan monster sih field spell 3 yang ada di kuburan itu kembali ke deck namun seperti yang gue bilang ya efeknya harus kita ngebanis 2 kartu dari kuburan kurang lebih kayak gitu sih guys kalau ini untuk penyedap aja power sink stone ini tuh juga bisa dibilang kombo lainnya dari triamid namun gue cuman punya 1 ini pun kartu free to play dapetnya dari ranked duel dan ini floodgate trap hole ya ini penyedap aja ya ya kurang lebih kayak gitu sih mainnya dan maaf kalau kelamaan guys oke langsung aja saksikan duelnya selamat menyaksikan guys selamat menikmati wow wow i end my turn time to make my move my turn draw i set a card i set a card face down from my hand my field spell activates i'd like you to meet my monster i summon a monster in attack position i end my turn it's go time my turn i draw i need your help i summon a monster i summon a monster simple minded fool i activate my monster's effect i activate my monster's effect simple minded fool my monster's effect activates just as i expected my field spell just as i expected i activate a face down card my continuous trap activates hope you're ready i special summon a monster you did exactly what i thought you'd do my field spell activates you did exactly what i thought you'd do my continuous trap activates i end my turn hehehehe draw i set a card face down my monster's effect activates my monster's effect activates my monster's effect activates time to battle here i go my monster attacks your life points directly ugh so that's your move here i go how's this for an answer my monster attacks your life points directly i activate my monster to the right end my turn it's go time my turn i draw i draw from my hand i activate a spell card you did exactly what i thought you'd do i activate a face down card just as i expected my monster's effect activates let the fun begin your faith in your cards led you to this victory you've come far and learned do you realize the magic you're gonna defeat me duel time to make my move my turn from my hand my field spell activates well now i summon a monster in attack position let the fun begin i summon a monster in attack position i set a card i end my turn it's my turn i draw i'm i set a card i'll set a monster just as i expected my monster's effect activates you did exactly what i thought you'd do my monster's effect activates you did exactly what i thought you'd do my field spell activates just as i expected i flip over my face down my turn my turn draw well now i summon a monster in attack position lucky me here's my set card i activate a trap card my monster's effect activates from my hand my field spell activates my continuous trap activates time to battle prepare yourself my monster attacks take this my monster attacks your life points directly i'm still fine i end my turn i end my turn here goes my turn i draw i'm setting a card i'm setting a monster just as i expected my monster's effect activates my monster's effect activates my monster's effect activates i anticipated that of course my field spell activates i end my turn time to make my move draw my monster's effect activates Stop right there Here's my set card I activate a crash card My monster's effect activates Hope you're ready I special split the fun begin I summon a monster in attack position Let's battle Take this I attack you directly with my monster As long as I can read your mind